Carok adalah suatu tradisi yang melekat di masyarakat Madura. Ini merupakan tradisi di mana seseorang yang berusaha mempertahankan harga dirinya maupun keluarga bagi orang lain yang sudah melecehkan istri ataupun anaknya. Bisa juga seseorang tersebut berusaha menjaga nama baik keluarganya dengan cara apapun. Dengan kata lain, Carok adalah suatu tindakan menghabisi nyawa orang demi mempertahankan nama keluarga. Penduduk Madura selalu memegang teguh dengan istilah ini ketembahang pote mata Ango Pote Yatolang. Artinya, daripada menanggung malu, lebih baik berkalang di tanah. Ungkapan tersebut selalu dipegang teguh oleh semua masyarakat Madura. Ungkapan itu menandakan bahwa untuk mempertahankan harga diri dari orang lain serta masyarakat Madura sangatlah tinggi. Bisa dikatakan, inilah prinsip seseorang yang memegang teguh dengan tradisi Carok di Madura. Belum lama ini, terjadi kasus pembunuhan oleh kakak beradik yang melakukan aksi Carok hingga korban tewas. Tragedi berdarah ini terjadi di bangkalan Madura, Jawa Timur yang melibatkan dua orang kakak beradik yakni Hasan Busri 40 tahun dan Wardi 35 tahun. Kedua kakak beradik ini melawan empat orang sekaligus yang bernama Matanjar, Materdam, Najehri, dan Hafid. Keempat orang yang bertarung melawan Hasan Busri dan Wardi itu tewas seketika. Anehnya, Hasan Busri disebut tidak mengalami luka sama sekali setelah bertarung melawan empat orang tersebut. Usut punya usut, ternyata hal itu disebabkan Hasan Busri mempunyai kemampuan bela diri silat. Hasan diketahui ia pernah berguru dan belajar silat ketika ia sedang merantau di Kalimantan. Hal itulah yang membuat Hasan Busri semakin berani mentantangan Matanjar si guru silat untuk berduel. Padahal, pria bernama asli Hasan Tanjung bin Wardi itu sempat dilarang oleh ibundanya. Akan tetapi, dengan sosok guru yang mengajarkan Hasan silat di Kalimantan itu masih misterius. Matterdam dan Matanjar adalah seorang kakak beradik. Keduanya tinggal di desa larangan. Begitupun dengan Najehri. Sedangkan Hafid merupakan warga desa Banyu Anyar. Dalam kesehariannya, Hasan Busri memang sudah mengetahui tentang sosok Matanjar dan Matterdam. Menurut informasi yang dimiliki Hasan, Matanjar merupakan seorang penjaga tambak. Selain itu, menurut Hasan Busri, Matanjar kini berprofesi sebagai guru silat. Sedangkan Hasan Busri sendiri yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang parkir. Sebelum duel carok terjadi, mereka sempat cekcok di pinggir jalan diduga ada masalah pribadi dan masalah lahan parkir. Peristiwa itu bermula ketika menjelang maghrib, Hasan bersiap-siap untuk menghadiri tahlilan. Tiba-tiba Hasan Busri berpapasan disilaukan dengan cahaya lampu motor yang melintas dari arah selatan. Kemudian yang datang ialah Matanjar dan Matterdam yang mengendarai sepeda motor dengan laju yang sangat kencang. Di situ Hasan Busri merasa terganggu, lalu Hasan Busri menegur keduanya. Akan tetapi, mereka tidak terima dengan teguran Hasan Busri. Akhirnya, Matanjar dan Matterdam memberhentikan motornya. Lalu keduanya menghampiri Hasan Busri dan membentak Hasan Busri dengan keras. Tak hanya itu, Matanjar juga melayangkan pukulannya di bagian wajah Hasan Busri. Sementara Matterdam memegang tubuh Hasan Busri. Karena tubuhnya dipegang, Hasan Busri sama sekali tidak bisa melawan. Akhirnya terjadilah percekcokan di TKP. Kemudian Hasan Busri pulang dan menantangnya duel dan meminta Matterdam dan Matanjar menunggu di lokasi. Dengan melontarkan kata-kata dan tos dinak artinya tunggu di sini. Lalu Hasan Busri pulang dengan bertujuan untuk mengambil celurit di rumahnya. Ketika hendak pulang, Hasan Busri berpapasan dengan adiknya itu bernama Wordi. Ia mengajak Wordi untuk ikut sambil menceritakan dirinya habis dipukuli oleh Matanjar dan Matterdam. Lalu keduanya bertindak mengambil celurit di rumahnya dan kembali ke lokasi. Setibanya di lokasi, ternyata tidak hanya Matanjar dan Matterdam yang ada di lokasi. Di sana mereka sudah berempat. Sudah ada dua rekan lainnya, yaitu Najihri dan Mathafid. Tanpa basa-basi, Hasan dan Wordi langsung berlari dan menyerang Matanjar dan rekan rekannya dengan celurit secara membabi buta. Hasan membabat Matanjar dan Matterdam, Sementara Wordi adiknya menyerang Najihri dan Mathafid. Dan terjadilah duel carok dua lawan empat. Singkat cerita, setelah kurang lebih memakan waktu satu menit mereka bertarung, Akhirnya Matterdam dan Matanjar dan kedua rekannya tumbang dengan penuh luka bacok di sekujur tubuh mereka akibat tersabat celurit. Mereka terkapar dan meninggal dunia di lokasi. Dan keempat korban itu kemudian dilarikan ke RS Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan menjalani otopsi dan jasad mereka semua sudah dikebumikan. Akhirnya, polisi bergerak dan berhasil menangkap Hasan Busri dan Wordi. Kakak beradik itu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan. Penting bagi kita semua saling menghargai, menghormati, dan memaafkan, menjadi kunci utama untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian. Seringkali kita berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal secara langsung. Hal ini bisa memicu konflik dan ketidaksepahaman yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersikap bijak dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam ruang digital. Saling menghargai, menghormati, dan memaafkan bukan hanya penting dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan pribadi kita. Sikap ini bisa membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih memahami sesama. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersamaan dan persatuan dengan saling menghargai, menghormati, dan memaafkan satu sama lain. Terima kasih telah menonton!